Intro Balik lagi di Pagi-Pagi Pasti Yanti Congratulations buat pemenang Instagram kita Ada 6 orang yang nanti akan ditransfer langsung Oleh Odep, produser kita yang paling ganteng se-trans TV Oke Kemarin katanya kamu baru menghadiri sidang suami kamu Atas kasus penggelapan dokumen yang dilaporkan Oleh istri, mantan istrinya Yanti ya? Iya Itu gimana ceritanya terakhir? Baru jawaban esepsi dari Jaksa ya Apa hasilnya? Kalau esepsi pasti ditolak Ditolak? Iya, dan hari Kamis baru putusan selak Acampan hukumannya ke suami kamu berapa lama? Belum tau mungkin 5-6 tahun Kalau memang dia diputus bersalah Tapi saya yakin dia gak bersalah Yakin gak bersalah? Iya, karena memang itu punya dia Tapi yang saya penasaran itu Sebetulnya kasus apa Yang bisa menyebabkan suami ini terpenjara Ini kasus yang paling detailnya itu apa itu? Iya, yang paling jelas Sebenarnya sih yang dilaporkan Tanda tangan palsu Tanda tangan palsu Cuman kayak dicampur aduk masalah disana Kasih dong kasihan itu kasih gondok gini lah Kasih separoh lah kasih apa itu kan bukan gue menang dari kepolisian ya Jadi kayak Jadi kasusnya sebenarnya masalah perusahaan Tapi disana kalau dicampur aduk kan Kasih Yanti separoh lah Kasih gondok gini kasih apa Oh jadi melebar Jadi kita bingung ini kasus apa sampai ke anak Jadi menurut kamu apakah ada tekanan dari pihak Yanti? Saya gak bisa komen soal itu ya Ya mungkin ada pihak-pihak yang berkepentingan di belakang Yanti Apakah Yanti orang kuat dia bisa menekan instasi? Enggak sih Enggak Mungkin ada pihak lain Kalau aku sih belum nyambung papih Kalau masalah rebutan gondok gini bisa masuk atau bisa dipenjarai sebetulnya sih Tapi barangkali tadi di awal yang menyebutkan soal pemalsuan tanah tangan dengan saham mungkin itu Yang bisa menyebabkan bisa dipenjarai Tapi kira-kira Mbak Gabriel ada kemungkinan menentuk balik si Mbak Yanti tersebut? Sebenernya sih kalau udah ya udah kasian anak-anaknya juga kan Udah hampir 2 tahun gak ketemu sama bapaknya Bapaknya juga udah di penjara jadi keluarga saya juga kacau semuanya Ini juga ada email ya Martin apologize for the response I have been very busy with work the last few days traveling also Oh dia minta maaf kalau dia telat membalas karena dia bekerja beberapa hari ini Dia akan menjawab 3 pertanyaan Itu dari pacarnya Yanti ya Pacarnya Yanti maksudnya pacarnya Yanti Yang bikin Martin sama Yanti cerai Oh jadi yang bikin Martin sama Yanti cerai Oke ini intinya adalah musim gugur tahun 2008 sampai Januari 2011 Saya bertanya apa yang terjadi selama periode itu Pertama kali saya ingin ngomong bahwa posisi kerjaan saya berubah dan saya tidak bisa datang ke Jakarta Oke selama masa itu saya datang sangat sedikit sekali Antara Mei dan apa Panggilannya Yanti ya Mail panggilannya Yanti Oke mungkin saja ini keduanya Oke Dan selalu mengirim email tapi selalu kurang dan kurang Mungkin kita berdua Kita berdua harus move on gitu ya Dan saya sekarang juga punya pacar ya Oke Terus tahun 2011 Ya pokoknya begitu lah ya Kita doakan semoga cepat selesai masalahnya Oke terakhir mau ngomong apa sama Yanti Kalau yang udah ya udah Ya mending mikirin anak-anak kamu Biar bisa ketemu bapaknya Biar bisa sekolah yang benar juga Semuanya bisa baik-baik aja lagi keduanya Ya amin 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 Oke baik pemirsa terima Terima kasih pemirsa di rumah telah menyaksikan acara pagi-pagi pasti happy Kalau ada salah-salah kita mohon maaf Karena kesempurnaan milik Allah subhanahu wa ta'ala Kesalahan milik Mbah Mijan semata Sampai ketemu lagi besok Di acara Dorcha Show 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 Lalu Tidak Tidak Tidak